Indonesia pecahkan rekor perolehan medali dalam Paralimpiade 2024. Kontingen merah putih berhasil membawa 14 medali termasuk 1 emas dari cabur badminton. Sungguh bangga, atlet pejuang bangsa kini mencetak sejarah. Kompetisi olahraga berskala dunia Paralimpiade 2024 menjadi momentum Indonesia dalam perolehan 14 medali. Jumlah terbanyak sepanjang keikut sertaan kontingen merah putih sejak tahun 1976. Prestasi ini jauh melebihi target awal, yakni 6 medali. Perolehan 1 emas, 8 perak dan 5 perunggu ditorehkan dalam 3 cabang olahraga, yakni bociak. Cabur ini untuk pertama kalinya tampil dalam olahraga bergensi dunia, atletik serta badminton dengan rehan 1 emas. Support kita udah kembali lagi ke Indonesia dengan klien medali yang maksimal 1 emas, 1 perak. Buat selain saya bisa mempertahankan belar mix double di Tokyo kemarin, walaupun dengan pancar yang berbeda. Untuknya saya sangat bersukur. Para atlet penyandang disabilitas juga akan mendapat bonus yang sama dengan atlet yang berlaga dalam Olimpia de Paris 2024. Bonus dari pemerintah akan diserahkan Rabu Sore di Istana Merdeka Jakarta. Saya atas nama pemerintah, wakili pemerintah mengucapkan banyak terima kasih sudah mengukir sejala, menorehkan motivasi dan yang paling penting adalah kalian semua adalah inspirasi khususnya untuk generasi muda. Dengan begitu Indonesia kini menduduki peringkat kelima puluh dunia dalam kelasmen akhir Paralimpiade 2024. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang Banten.